Oke, ini adalah cara bagaimana merubah kontak WhatsApp ataupun foto ataupun keterangan yang ada di landing page atau di halaman utama website kita ya. Caranya gampang sih sebenarnya ya. Karena ini ada di bagian page utama, maka kita cari di page, kemudian all page. Kemudian cari yang ada keterangan front page, kayak gini ya. Ya, ada keterangan ini. Nah, kalau udah ketemu, langsung klik di sini, di edit with Elementor ya. Oke, kalau sudah nanti kita bisa ngedit-ngedit disini. Bisa ngedit judul, subtitle, dan sebagainya. Misalnya saya mau ganti Bogor. Nah, tinggal ganti aja Bogor. Nah, tulisannya tuh, gantinya tuh ada di sebelah sini ya, di samping sini. Itu bisa diganti, terserah kalian mau ganti apa. Nah, terus di bagian foto juga bisa. Klik fotonya, terus kita pilih deh. Ganti fotonya yang mana. Ya, kalau belum ada, upload dulu. Nah, diganti fotonya. Terus namanya juga bisa diganti. Ya, pokoknya di klik dulu. Kalau yang mau diganti itu di klik dulu. Nah, yang paling penting adalah, gimana caranya ganti nomor WhatsApp ya. Nah, nomor WhatsApp tuh sebenarnya gampang juga. Klik aja di sini. Klik, gitu ya. Nanti muncul. Nah, ini muncul lagi gini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, kita harus nulisnya 62 ya, bukan kosong ya depannya. Nah, 62, 8, 1, 3, bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Jadi, bukan 0, 8, 1, 3. Tapi, 62, 8, 1, 3. Sudah diganti aja, tinggal silahkan ya. Nah, ini yang perlu diganti sebelah sini. Yang sebelumnya, yang ada 62 dan segini. Ini juga nggak usah diganti ya. WA.me yang jangan diganti. Kalau sudah, klik update aja sini. Nah, terus kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, udah deh, selesai. Cuman kayak gini aja. Nah, udah gampang kan? Yuk, bisa dicoba yuk.